Pelaku Ruda Baksa 13 Santriwati, Heri Setiawan, 36 tahun, kini difonis hukuman mati suksesai banding yang diajukan oleh Kejangsaan Tinggi Jawa Barat pada Senin 4 April. Selain difonis mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 300 juta rupiah. Dikutip dari antaranyus.com, Heri sebelumnya difonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada selasa 15 Februari. Putusan tersebut mengugurkan tuntutan lain, yakni hukuman kebiri, restitusi, penyitaan aset, dan lain sebagainya. Kejangsaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding setelah putusan tersebut pada Senin 21 Februari. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Swantor, mengabulkan banding tersebut. Fonis tersebut mengenulir putusan sebelumnya dari PN Bandung yang membebaskan Heri Wirawan dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban. Hakim mengatakan restitusi yang sebelumnya dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Pembuan dan Perlindungan Anak RI merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum positif. Sebelumnya Kejangsaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan pengadilan negeri Bandung yang menghukum Heri dengan penjara seumur hidup. Majelis Hakim PT Bandung kemudian mengabulkan banding tersebut. Dalam putusan tersebut, Hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung terhadap Heri Wirawan, pelaku rudapaksa 13 sentriwati. Hukuman tersebut sesuai dengan pasal 21 KUHP Jantis pasal 27 KUHP, Jantis pasal 153 ayat 3 KUHP, Jantis ayat 4 KUHP, Jantis pasal 193 KUHP, Jantis pasal 222 ayat 1 Jantis ayat 2 KUHP, Jantis pasal 241 KUHP, Jantis pasal 242 KUHP, Peraturan Presiden nomor 27 tahun 1983, kemudian pasal 81 ayat 1 ayat 3 Jantis pasal 76 D Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak Jantis pasal 65 ayat 1 KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!